Nah, saya mungkin sebelumnya mau tanya nih teman-teman di sini kabarnya gimana nih? Baik, bagaimana nih kabarnya teman-teman? Boleh nih di kolom komen, sehat ya, Alhamdulillah ya. Oke, semoga saya berharap teman-teman semua di sini dalam keadaan senantiasa sehat, bahagia. Walaupun kondisinya sekarang itu lagi PPKM ya, tapi beruntungnya kita bisa tetap produktif, tetap bisa menghasilkan dari rumah aja dan bisa bermanfaat pastinya bagi banyak orang walaupun meski di rumah aja ya teman-teman. Oke, nah pada pagi hari ini ya, kalau di HDI selalu bilangnya selamat pagi, pagi hari gitu. Kenapa sih? Karena supaya semangat kita itu seperti di pagi hari selalu gitu ya, tetap semangat gitu ya, walaupun ini sekarang malam hari sebenarnya gitu. Jadi kita sebutnya pagi hari. Nah, pada pagi hari ini saya akan share kepada rekan-rekan semua ya, bapak, ibu semua, teman-teman semua mengenai how to own Instagram algorithm to boost your personal branding. Nah, sebelum kita masuk pada algoritma Instagram, nah baiknya kita sama-sama kenalan dulu sama yang kalimat personal branding. Kenapa sih kita itu perlu kenalan sama Instagram? Kenapa sih kita perlu kenalan sama dunia digital? Pastinya untuk personal branding dulunya, ya. Nah, personal branding itu apa, teman-teman semua? Di sini mungkin sudah ada yang tahu apa arti personal branding? Mungkin kemarin sudah ikutan sesinya Kak Winda ya, tentang personal branding. Nah, boleh banget di sini di komen apa itu personal branding. Nah, apakah ada yang tahu? Saya yakin semuanya pada tahu ya di sini ya, personal branding. Dan pastinya di antara teman-teman di sini sudah melakukannya. Nah, teman-teman semua, personal branding itu adalah bagaimana cara kita mengenalkan diri kita ke publik ya, ke masyarakat. Nah, dari situ kita harus membuat klien, rekan bisnis, calon pembeli, yakin bahwa kita ini dependable. Kita itu bisa dipercaya melalui personal branding kita. Nah, teman-teman coba dicek kembali, kira-kira akun Instagram kita semuanya udah dependable belum, kira-kira kalau bisa dilihat sama orang lain. Nah, apakah sudah menyertakan personal branding nggak tentang bisnis HDI di Instagram teman-teman? Nah, ini contohnya, saya mengutip dari Instagram saya sendiri, kenapa sih harus Instagram gitu? Karena memang dari Instagram sendiri itu penggunanya paling banyak loh di dunia, ya kan, untuk sosial media. Nah, di sini untuk personal branding itu teman-teman pastikan semuanya di sini sudah menerapkan ini ya. Jadi, di kolom Instagramnya udah ada tulisan distributor resmi HDI dan juga biskin. Terus kalau misalnya teman-teman di sini ada yang statusnya manager, ada yang diamond, atau enterpriser partner, boleh banget langsung diimbuhkan aja di sana. HDI, enterpriser partner. HDI, enterpriser manager, gitu. Atau HDI diamond leader, gitu. Itu boleh banget kok diimbuhkan dalam bio kita. Tujuannya apa? Supaya orang-orang tahu kalau kita ini adalah distributor HDI. Jadi, once mereka butuh bisnisnya, once mereka butuh sama produknya, mereka ingatnya sama kita. Karena kita sudah mencantumkan bio kita. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Udah semuanya, udah pakai ginian ya. Saya yakin banget. Dan di sini teman-teman pasti sudah bisa mengimbuhkan yang HDIwan.com, yang ORL, Gabrina Verdesonia. Nah, mungkin ada yang baru di sini, belum tahu caranya. Teman-teman bisa langsung ke HDIwan. Terus nanti ada link di sana. Nanti dipencet yang di bagian sana ya. Terus ada tools. Terus dipilih nanti di bagian link itu, di paling bawahnya. Teman-teman tinggal masukin aja nomor ID interfacer teman-teman. Nanti akan keluar linknya. Nanti link itu akan teman-teman copy pass ke bio teman-teman semua di bagian website. Jadi, nanti kalau misalnya ada rakan kerja yang mau bergabung jadi reseller, jadi member HDI, mereka langsung klik dari sana, langsung bisa mendaftar ya, teman-teman. Sangat simple sekali. Nah, inilah gunanya untuk personal branding. Nah, kenapa sih kita tuh mesti personal branding nih, Kak? Emang penting ya? Saya percaya banget nih, teman-teman, bahwa kebiasaan orang berbelanja saat ini tidak hanya melihat kualitas dari produknya aja. Bener kan ya, teman-teman? Melainkan juga sosok yang represent produk tersebut. Jadi, bukan hanya melihat kualitas produk, tapi juga melihat sosok yang represent produk tersebut. Nah, apakah kita ini terlihat profesional dalam penyajian konten, edukasinya, gitu ya, dan aktivitas kita, kita terlihat profesional enggak? Itu akan menjadi tolak ukur orang-orang untuk trust pada kita dan produk yang kita represent, teman-teman. Nah, namun ada yang bilang, ada yang nanya, Kak, kan followers aku dikit, kenapa sih aku harus personal branding? Nah, teman-teman semua, akun Instagram kita ini semuanya berasal dari sedikit, saya pun juga ya, sedikit followersnya awalnya, gitu ya. Nah, orang-orang yang udah punya followers banyak, itu kenapa? Karena mereka sudah melakukan personal branding dari sejak akunnya masih sedikit followersnya. Enggak mungkin tiba-tiba buka akun, langsung 20 ribu followers. Langsung 50 ribu followers, enggak mungkin banget, ya kan, teman-teman. Pastinya orang-orang yang sudah teman-teman lihat followers sebanyak itu, itu mereka berawal dari nol, gitu. Berawal dari satu, dua, tiga, empat, dan mereka konsisten melakukan personal branding, sehingga mereka dapat audiensnya, seperti itu. Nah, oke, sebentar, ada bocor ya. Nah, teman-teman semua, saya tuh juga agak kurang setuju nih, kalau misalnya orang itu dinilai berdasarkan jumlah followersnya, gitu. Orang yang berhasil membangun personal branding itu, dilihat dari value apa yang bisa ia berikan kepada masyarakat. Jadi, bukan dari berapa banyak followersnya, gitu. Kadang ada juga nih, teman-teman, orang-orang yang followersnya sampai jutaan, tapi kontennya enggak berfaedah, kontennya julitin orang, kontennya gosipin orang, atau kontennya yang enggak penting-penting, kayak gitu kan, banyak yang seperti itu, gitu. Jadi, yang dinilai itu bukan dari followersnya, tapi value apa yang teman-teman bisa berikan kepada masyarakat. Nah, inti dari personal branding itu, bukan hanya sekedar postingnya, tapi kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, di sini teman-teman bisa lihat, ya, meningkatnya kepopuleran media sosial ini, ya, apalagi saat pandemi, ini benar-benar kepopulerannya sangat tinggi sekali, karena orang-orang sekarang serba digital, ya. Nah, hal ini bisa membuat kita tuh lebih mudah, loh, untuk melakukan personal branding, dengan membuat konten yang menarik, nih, di Instagram. Nah, Instagram itu pasti masih bisa, ya, teman-teman, masih bisa menjadi salah satu media sosial yang paling populer, dan memiliki panggung yang tersebar, ya, di seluruh dunia. Jadi, udah nomor satu, gitu, kalau misalnya ada panggung juara, gitu, di sosial media manapun, ya. Jadi, Instagram itu udah nomor satu, gitu, teman-teman. Karena banyak banget penggunanya, gitu. Nah, hal ini bisa dibuktikan, ya, teman-teman, bisa lihat dengan laporan dari Statiska yang menyebukkan bahwa pengguna Instagram pada tahun 2020 itu sebanyak 854,5 juta pengguna. Dan jumlah tersebut pasti akan meningkat, ya, teman-teman, dan diperkirakan bisa mencapai 988 juta pengguna pada tahun 2023 mendatang. Nah, keren, ya. Jadi, meskipun media sosial ini sering diasosiasikan sebagai tempat kayak pamer, ajang pamer, tapi sebenarnya Instagram ini juga mempunyai manfaat lain yang bisa kita manfaatkan, loh, teman-teman. Misalnya aja menjadi sebagai tempat untuk menciptakan yang namanya personal branding. Apalagi buat teman-teman di sini yang menjalankan bisnis, ya. Nah, memang seberapa penting sih personal branding itu? Penting banget, ya, teman-teman. Penting banget. Karena personal branding ini bisa membuat kita terlihat lebih kredibel, ya. Lebih kredibel sehingga mudah membangun yang namanya koneksi. Apalagi bisnis yang teman-teman sedang jalankan saat ini adalah bisnis network marketing, ya. Network marketing ini yang mana bisnis ini prinsip dasarnya adalah build the network, ya. Membangun network, membangun koneksi. Jadi, penting atau tidak melakukan personal branding? Penting banget, ya. Nah, misalnya teman-teman di sini, contohnya ada nih yang memiliki interes dengan contohnya dunia ilustrator, gitu kan, yang bikin ilustrator, gitu. Dan sering bikin konten Instagram yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, pastinya akan ada banyak orang yang tertarik, kan, menggunakan jasa kita untuk membuat suatu ilustrator, ya kan, kalau kita selalu melakukan personal branding. Nah, untuk pelaku bisnis network marketing, pastinya kita juga bisa membuat konten edukasi, informatif yang berhubungan dengan bisnis MLM dan produk yang kita jual, pastinya, teman-teman. Jadi, personal branding itu, kita bisa dengan membuat konten Instagram kita, ya, dengan hal-hal yang edukatif, informatif, dan hal-hal yang membuat orang itu yang tadinya nggak tahu sama MLM, jadi tahu, nih, gitu. Jadi, pastinya itu akan membuka kesempatan kita untuk menambah network, dan pastinya kalau misalnya network kita membesar, apa yang membesar lagi, teman-teman? Meningkatnya omset juga, pastinya, ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa strategi personal branding lewat Instagram. Nanti saya akan bahas satu persatu, ya, dari teman-teman semua. Nah, yang pertama adalah miliki tujuan yang jelas, teman-teman. Nah, untuk menciptakan personal branding, ya, teman-teman harus tahu dulu, nih, apa sih tujuan utama kita itu sebenarnya yang ngapain, nih, gitu, kan, melakukan personal branding di Instagram. Apakah kita itu ingin menjadi brand ambasador HDI doang, gitu, kan, atau kita cuma mau menaikkan traffic website-nya, atau menawarkan jasa, gitu. Jadi, tujuannya kita mesti tahu dulu. Nah, kalau saya, personally, tujuan saya adalah agar banyak masyarakat yang teredukasi dan tahu tentang peluang bisnis HDI ini, ya. Apalagi peluang bisnis yang sangat luar biasa ini, ya. Orang-orang banyak yang sekarang lagi mencari pekerjaan, struggle, gitu. Dan kenapa enggak kita bantu orang supaya bisa tetap produktif, tetap menghasilkan dari bisnis yang luar biasa ini, gitu. Dan juga saya pun juga tujuannya adalah untuk memperkenalkan support system dari HDI. Enggak semua perusahaan network marketing yang mempunyai support system sebagus HDI. Nah, itu yang akan menjadi selling point kita di Instagram kita, teman-teman. Lalu, apalagi produknya, ya. Jadi, kita bisa posting Clover Honey, bisa posting Propo Elik, itu adalah produk, teman-teman. Produk HDI. Terus, company profile juga penting banget kita sounding di social media kita. Kadang orang mikir, ini perusahaannya nyata enggak sih, gitu. Ada enggak sih kantornya? Ada enggak sih gedungnya, gitu kan. Banyak yang mempertanyakan. Tapi kalau kita mengimbukan company profile dalam konten kita, sekesekali kita bikin ya tentang company profile, tentang kantornya, tentang titik stokisnya, tentang kantor pusatnya yang ada di menteng, itu akan menambah kepercayaan orang lain, ya, terhadap bisnis ini. Dan tujuannya apalagi, selain membuat orang itu percaya? Adalah to get the network, pastinya, teman-teman. Nah, dengan memikirkan tujuan-tujuan kita tadi, dari personal branding yang ingin kita ciptakan, ya, pastinya, teman-teman, maka akan lebih mudah bagi kita semua, untuk merencanakan pembuatan konten Instagram yang cocok untuk kita. Nah, kalau tujuan teman-teman semua itu, untuk bisnis, saya yakin di sini 134 orang yang join saat ini, semuanya itu pasti tujuannya personal brandingnya mau ngapain? Pasti buat bisnis, saya yakin ya, semuanya sama di sini ya. Benar ya, teman-teman ya. Nah, jadi langkah-langkahnya, utama yang teman-teman perlu lakukan, di awal banget ya, selain tadi yang saya jelaskan di awal, yang mengganti bio tadi, membranding diri kita dengan HDI, langkahnya apa lagi nih selanjutnya? Teman-teman bisa melakukan switch account, teman-teman di sini, menjadi akun profesional, gitu. Karena teman-teman tujuannya apa tadi? Bisnis ya. Kalau bisnis, otomatis teman-teman harus bisa ganti yang namanya personal link sama professional account, ya, teman-teman. Nah, ini adalah perbedaannya antara personal link dan juga bisnis account. Kenapa sih kita harus switch ke bisnis account? Di bisnis account ini, teman-teman bisa memperhatikan di sini, banyak sekali feature-feature yang bisa kita pergunakan, gitu. Mulai dari kontek, di sini ada, gitu ya. Terus di sini, teman-teman bisa lihat perbedaannya di mana? Di sini ya, teman-teman. Di sini ada product and service, gitu. Yang menandakan akun ini apa nih, gitu, yang dijelaskan di dalamnya. Nah, sedangkan di sini tuh nggak ada, teman-teman. Di sini tuh nggak ada penjelasan apa-apa. Hanya nama doang, ya. Nah, terus di sini kita juga bisa, ini ya, teman-teman, lakukan yang namanya ini, nih. Kontek, terus ada lagi tambahan apa lagi, kalau misalnya kita mau bikin lagi di sini ada, gitu ya. Jadi, pilihannya banyak sekali sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan konten bisnis ini pun juga teman-teman bisa promote. Promote instastory teman-teman, misalnya mau bantu promote ke Facebook page, gitu. Bisa banget dilakukan, gitu. Jadi, teman-teman tinggal buka aja story-nya. Misalnya lagi posting nih tentang, ini, paket Propo Elite Power Set. Terus di bawahnya ada promote. Kalau di akun bisnisnya sudah ada, tuh. Promote, dipencet. Nanti dipilih tuh ada page-nya, gitu kan. Mau page Facebook kita apa. Terus nanti dia akan ngasih tahu, ini kita mau promosinya ke siapa aja. Misalnya ada ke orang Jawa, orang Bali, gitu. Atau orang Jakarta aja, atau orang Indonesia, gitu. Lebih kecil angka dan juga lebih kecil probability-nya, itu lebih bagus, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal pilih aja misalnya Sumatera Barat, Padang. Lebih spesifik aja. Itu lebih bagus kok angkanya, gitu, teman-teman. Orang yang akan mengunjungi akun teman-teman. Yaitu akun lalu lintasnya dari Facebook page teman-teman semua. Jadi, tinggal dipilih. Nanti dipromot. Terus nanti pilih misalnya mau usia 18 sampai umur 50 tahun, gitu. Gender-nya apa, lokasinya di mana, itu ada di sana, gitu. Terus nanti baru keluar biaya promosi yang dari Instagram. Tinggal di transfer, udah. Bisa langsung promosi lewat Instagram, seperti itu. Itu kalau kita mau melakukan promosi ya lewat Instagram, seperti itu. Nah, jadi enak. Kalau di akun bisnis ini enak banget, teman-teman. Jadi, selain dari feature-feature yang ada di sini, terus juga ada kategori dari Instagram kita sendiri, kita pun juga bisa melakukan promote dan juga membuat Facebook page. Jadi, langsung nge-link ke Facebook page kita, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Orang-orang yang sudah pakai bisnis ini, biasanya mereka membuat yang namanya highlight, seperti ini. Ini sangat penting banget ya, teman-teman, untuk bagian dari personal branding kita. Jadi, kalau bisa, teman-teman semua di sini menyertakan juga highlight-nya, gitu. Jadi, misalnya tentang HDI produk, tentang open mind, tentang MLM, apapun konten yang teman-teman buat, kalau bisa disimpan di highlight. Karena kalau di Instastory, itu hanya bertahan 24 jam. Kalau misalnya di highlight, akan bisa dilihat sampai kapanpun sama orang-orang. Gitu, teman-teman. Caranya gimana? Tinggal add highlight. Jadi, tinggal di-scroll ke kanan highlight-nya ini, add highlight. Terus pilih story yang mau dimasukin. Seperti itu. Nah, teman-teman sudah ganti semuanya di sini, sambil praktek saja ya, kita bareng-bareng di sini ya. Jadi, kalau teman-teman pengen ganti, switch to account bisnis, seperti apa caranya? Saya akan kasih tahu. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman semua, di sini tinggal buka account. Account. Jadi, ada tuh gambar Instagram. Paling atas ada gambar tiga garis itu, dipencet. Terus nanti klik account. Nanti di bagian bawah, teman-teman melihat ya, rekan-rekan semua di sini, lihat ini. Switch to a professional account. Nah, terus setelah switch to professional account, nanti akan ada keluar seperti ini ya, rekan-rekan. Jadi, ada tulisan kreator atau bisnis. Jadi, kita tinggal pilih saja. Kita itu mau konten kreatorkah, artis, influencer, atau kita mau berbisnis juga. Jadi, rekan-rekan di sini. Ini apa tadi? Oke. Jadi, bocor ya. Sorry, teman-teman. Nah, jadi rekan-rekan semua tinggal pilih bisnis. Nah, terus nanti tinggal connect to your Facebook page. Jadi, rekan-rekan di sini yang belum punya Facebook page, tinggal dibuat saja ya, rekan-rekan semua. Facebook page-nya gampang kok cara bikinnya. Udah, langsung nge-link ke Facebook page kita, lalu pencet next. Jadi, dia akan nge-link ke Facebook page kita. Seperti itu. Nah, ini caranya untuk switch your account to business account. Nah, lalu apalagi itu, rekan-rekan. Jadi, pada saat udah next, nantinya rekan-rekan semua tinggal pilih. Kita itu kategorinya mau seperti apa. Kita itu misalnya mau di bagian blogger, atau people, atau website, blog, gitu ya. Nah, terus nanti kategorinya mau dipilih apa nih? Oh, kategorinya. Kalau saya sendiri, saya buatnya health and duty. Atau kebanyakan dari enterpriser HDI itu bikinnya itu entrepreneur. Jadi, pada saat orang-orang mencari link tentang health and beauty, itu akan keluar link kita sebagai account business. Seperti itu ya, rekan-rekan semua ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Kita langsung interaktif aja ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi, kalau misalnya tujuan teman-teman tadi itu untuk bisnis, tadi lakukan. Yang pertama tadi udah switch to account bisnis. Ya, rekan-rekan. Jadi, kalau misalnya udah switch to account bisnis, kita bisa mengontrol data ini. Ini yang paling mahal si Instagram. Ini yang dinamakan dengan algoritma Instagram. Jadi, yang menentukan kesuksesan kita, untuk engagement kita, segala macam itu ada di account bisnis. Jadi, perlu banget untuk switch to account bisnis ya, rekan-rekan semua. Nah, di sini yang kedua adalah tentukan target audience, rekan-rekan semua. Nah, target audience ini juga kita harus tentukan nih. Misalnya dari usia, gender, sampai dengan wilayah geografisnya, rekan-rekan semua harus tahu ya. Dan juga seperti yang rekan-rekan lihat di layar, perhatikan di layar, di sini rekan-rekan kalau misalnya udah bisnis, bisa langsung buka aja menu, ya, menu, terus insight. Terus di habis insight itu audience. Nah, itu kelihatan nanti seperti ini. Nih, ini akan kelihatan semuanya gitu ya. Dan ini rekan-rekan bisa lihat ya. Oke, sebentar. Kayaknya bocor ya. Oke. Nah, ini untuk audience. Rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Ini insight saya, di akun saya sendiri, saya ini ya. Pada saat saya posting, nah, saya lihat berapa sih orang-orang yang lagi ngelihat dan orang-orang non-followers yang lagi ngelihat gitu rekan-rekan. Nah, itu akan menentukan ya. Sebenarnya postingan kita ini bisa nggak sih to get a new network gitu. Jadi, bukan hanya followers kita aja, tapi orang-orang lain bisa lihat postingan kita. Kita bisa lihat dari non-followers ini. Ternyata lebih banyak ya daripada followers kita dan di sanalah angka keberhasilan postingan kita bisa dinilai gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat dari sini. Nah, terus juga ini audience itu rekan-rekan bisa lihat di sini untuk lokasinya. Nanti akan keluar seperti ini. Jadi, tinggal klik audience. Nanti kelihatan. Kebanyakan kita ini dari mana sih? Kayak gitu. Orang-orang yang bergabung ini dari mana aja? Kayak gitu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Medan, ada yang dari Tanggerang. Jadi, bahasa yang kita ucapkan di Instagram kita, kalau bisa bahasa yang general gitu. Karena kan di sini bermacam-macam ya. Orang-orang yang bergabung. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk usianya. dari umur 13-17 persen. Ini yang Instagram aku ya. Mungkin rekan-rekan beda lagi nih ya. Kalau dari Instagram saya sendiri, itu umur 25-34 itu paling memegang ya. Paling memegang banget yaitu 64 persen. Nah, di sini aku bisa memikirkan kira-kira kebutuhannya di mana. Kayak gitu. Kira-kira, oh tadi usia yang follow saya itu kebanyakan di usia 25-34 nih. Apa ya kira-kira yang dibutuhkan sama mereka? Apakah mereka tuh sedang membutuhkan bisnis? Karena ini kan banyak yang fresh grade nih. Di umur 25 lagi cari kerjaan. Oh oke, aku akan banyak posting tentang bisnis. Apakah mereka sedang mencari suplemen kesehatan? Nah, kita bisa lihat dari angka ini. Oh, 25-34. Ada yang berumah tangga. Ada yang punya anak satu. Ada yang butuh suplemen untuk anak. Ada yang lagi butuh pekerjaan. Ada yang lagi butuh bisnis. Kita bisa lihat dari age range nih teman-teman. Seperti itu. Dan tiap Instagram itu beda-beda ya. Mungkin rekan-rekan di sini ada misalnya yang 35-44. Ada yang 18-24. Tergantung sama insight teman-teman semua. Nanti tinggal dilihat aja ya. Nah, terus lagi di sini rekan-rekan bisa lihat untuk gender yang paling banyak followersnya kalau saya itu wanita. Jadi di sini wanita itu memegang 63,1% lebih banyak daripada pria. Nah, di sini pun karena ada persenan seperti ini saya pun jadi tahu. Oh, apa ya kalimat yang bisa di-share kalau misalnya ke kaum wanita. Oh, wanita ini kan suka yang berbau-bau fashion gitu ya. Oh, mungkin aku bisa nih gitu. Bikin konten yang berbau-bau fashion tapi masukin juga HDI-nya. Ya gitu. Jadi masukin aja sesuai dengan yang si kategori ini. Jadi bukan yang dari kita mau tapi kira-kira kebanyakan dari orang-orang yang followers kita ini seperti apa. Kayak gitu. Oh, wanita ini suka kecantikan gitu kan. Nah, oh wanita ini suka fashion. Nah, kira-kira aku langsung mikir. Kira-kira bagaimana ya caranya aku tuh bisa kemas HDI ini dengan ada a little bit fashion sense-nya gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ya. Aku update Reels. Reels itu tuh semacam akun. Bukan akun sih. Itu semacam suatu platform dari Instagram juga. Itu semacam kayak TikTok gitu. Tapi di Instagram sekarang. Nah, aku update Reels itu propoelik power set dengan menampilkan konten OOTD gitu. Nah, itu sengaja ya teman-teman. Karena aku lihat ini. Oh, ini dari gendernya ini wanita ya. Kayaknya wanita ini seringnya OOTD, kecantikan gitu kan. Oke deh, aku akan posting mensounding tentang si produk propoelik set ini dengan cara yang berbeda. Supaya orang itu tetap melihat produknya tapi dengan cara yang berbeda. Jadi tetap menyenangkan dan terkesan tidak hard selling gitu teman-teman. Kalau misalnya kita kayak contoh ya. Aku langsung praktekin aja ya di sini. Contoh, teman-teman beli ya ini. Teman-teman harus beli sekarang juga. Ini V-Line Travel Kit. Oke banget ini teman-teman. Harus beli sekarang juga. Itu hard selling ya teman-teman. Beda gitu. Tapi kalau kita menambahkan konten dengan terkesan soft selling, orang itu walaupun kita nggak terkesan mau menjual, tapi orang tahu maksudnya itu oh si Debbie ini bikin Instagram ini tuh dia itu mau ngasih tahu kita, mau ngerimain kita tentang si propoelik power set untuk meningkatkan imunitas seperti itu. Jadi itu adalah suatu brand positioning yang akan tertanam di kepala orang gitu ya. Pada saat mereka lihat konten TikTok lainnya dengan musik yang sama, dia masih ingat tuh ternyang-nyang tadi HDI. Dan once mereka butuh sama produknya, dia langsung akan kontek kita. Dan saya pun juga membuktikan banyak banget orang-orang yang closing propoelik power set karena habis itu saya, habis posting itu ya, konten real saya tadi. Seperti itu. Jadi, posting belum tentu closing ya teman-teman. Jangan langsung berharap langsung closing, tapi untuk apa? Untuk personal branding. Jadi, personal branding itu kalau bisa teman-teman jangan hard selling, tapi lihat gitu. Dari demografisnya seperti apa, dari sisi jandara seperti apa, nah kita menawarkan apa yang dibutuhkan sama orang. Bukan apa yang orang itu kita mau itu seperti apa gitu ya. Karena balik lagi di sini kita adalah konten bisnis. Nah, misalnya nih cewek-cewek suka skincare-an. Di sini kan banyak cewek-cewek gitu kan, suka skincare-an. Nah, jadi aku lebih sering update tentang konten biskin. Gitu. Skincare, get ready with me, terus makeup, apapun gitu, itu bisa banget kita posting. Karena kan, oh banyak cewek nih. Nah, kalau cowok-cowok apa? Mungkin bapak-bapak di sini bisa kayak apa nih, ke hobi-hobi cowok gitu. Contohnya musik gitu kan. Nah, nanti misalnya kayak lagi main sama anak di rumah, sambil cover lagu apa, terus nanti ibunya nyuapin kids tree atau apa, itu kan salah satu dari promo juga gitu, salah satu dari konten juga gitu. Tapi mengimbukan sama hobi-hobi cowok, atau otomotif, atau apalagi gitu. Jadi, banyak caranya kita membuat konten terkesan tidak terlalu hard selling. Seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, jadi, ini penting banget. Mungkin rekan-rekan di sini, udah ada yang bisa buka, saya boleh nanya, sekalian kita di sini interaktif, dan sekalian workshop ya, sekalian mempraktekan gitu. Jadi, rekan-rekan di sini, kalau ada yang dibingungkan, langsung ditanyakan aja. Udah bisa ya, rekan-rekan semua, Alhamdulillah ya, sangat membantu. Kak, nanti bisa diubah nggak entrepreneur, trainer ke health and beauty, bisa, bisa nanti. Tinggal diganti aja, kategorinya. Oke. Oke ya, rekan-rekan semua, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya, biar kita sama-sama bisa ngerti. Tujuannya, event ini, supaya kita semuanya bisa mengimplementasikan ini ya. Nah, rekan-rekan semua, yang ketiga apa nih, yang perlu kita perhatikan? Kita mesti mempersiapkan jadwal upload konten kita. Nih, rekan-rekan. Nah, untuk mempercepat yang namanya exposure akun rekan-rekan semua, maka jadwal upload konten itu haruslah konsisten ya, rekan-rekan. Buatlah jadwal untuk memposting konten secara teratur, yaitu nggak terlalu kosong, terlalu lama juga, dan juga nggak terlalu cepat. Gitu, rekan-rekan. Nah, kalau di feed, baiknya tidak harus setiap hari, rekan-rekan. Jadi, nggak harus yang every single day kita post feed, segala macam itu nggak harus. Nah, tapi kalau di Instastory, saya melakukannya every single day. Setiap hari, saya melakukan personal branding di Instastory. Tapi kalau di feed, nggak setiap hari. Gitu ya. Itu akan lebih efektif. Dan saya pernah ikut pelas Instagram algorithm juga. Nah, itu juga dibahas di sana, bahwa kalau misalnya kita di feed, itu kalau bisa, waktunya disesuaikan. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi, jangan setiap hari kalau bisa, atau dalam sehari bisa lima postingan. Jangan gitu ya. Rekan-rekan harus ada konsisten dalam jadwal uploadnya. Seperti itu. Nah, disini rekan-rekan bisa lihat ya. Untuk waktunya, teman-teman semua bisa menerapkan yang namanya golden time. Ini untuk story yang rekan-rekan semua disini bisa posting ya. Waktunya di jam berapa aja. Ini bisa di jam 8 sampai jam 11.30 ya. Rekan-rekan bisa posting di jam ini. Atau jam 12 sampai jam 4. Terus jam 5 sampai jam 8. Nah, ini adalah golden timenya. Seperti itu. Nah, terus juga postingannya ini harus rapi satu tema setiap harinya. Rekan-rekan. Jadi, misalnya kita pagi ini posting tentang kesehatan. Tentang fakta COVID-19. Siang harinya kita posting tentang produknya PropoElic. Sore harinya kita posting tentang testimoni PropoElic. Jadi, dalam sehari itu konten kita itu nyambung. Jadi, kalau misalnya ada yang telat ngelihat Instagram kita, dia langsung melihat Instagram itu, dia berurutan. Jadi, orang melihatnya itu enak kebacanya. Gitu ya. Terus, ini kan golden timenya. Ini golden time secara umum ya. Rekan-rekan. Kalau golden time yang sebenarnya, kalau sudah di akun bisnis, rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini beda-beda ya. Ini sangat spesifik. Kalau Instagram ini luar biasanya. Ini adalah Instagram hacks yang benar-benar membantu banget ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini, jam-jam aktif followers kita. Jadi, di sini, di jam-jam aktifnya, kalau saya sendiri, most active times dari teman-teman Instagram saya, itu di jam 6 p.m. Jam 6 p.m. Terus, aktifnya kapan lagi? Jam 3 p.m. Jam 12 p.m. 12 siang ya. Nah, terus enggak aktifnya itu, misalnya di pagi hari ini kan masih tidur ya, 12 p.m. ke atas. Jadi, aku enggak mungkin posting di atas jam tengah malam gini. Nah, jadi, postingnya itu di jam-jam golden time. Jam 6 p.m. Jam 3 p.m. Jadi, ini tergantung sama rekan-rekan semua. Ini most active times-nya berbeda-beda. Tergantung followers kita masing-masing. Seperti itu. Jadi, bisa diperhatikan dari angka ini ya, rekan-rekan semua ya, untuk mengetahui waktu untuk posting. Oke. Nah, rekan-rekan semua juga jangan lupa, misalnya nih mau posting di feed tadi kan, posting di feed itu rekan-rekan semua kalau bisa, itu jangan lupa sertakan hashtag yang menarik dan eye-catching, dan pasti digunakan selalu di tiap post-nya, supaya itu bisa masuk ke akun-akun orang yang sedang mencari. nanti aku akan bahas tentang hashtag. rekan-rekan semua, untuk bikin konten itu bagusnya pakai aplikasinya. Sebentar, kayaknya mute ya. Eh, mute. Bocor. Oke. banyak yang kayak, aduh, aku tuh nggak bisa ngedit-ngedit, aku nggak bisa nih belajar bikin konten ABCD. Kayaknya susah banget deh. Nah, rekan-rekan semua, ini kabar bahagianya, rekan-rekan semua bisa download tiga aplikasi ini. Ini sangat cocok untuk beginners. Bahkan saya pun dulunya nggak bisa bikin konten semua. Nggak pernah bisa bikin konten, tapi saya belajar. Yang paling gampang digunakan adalah aplikasi Canva ini. Rekan-rekan bisa buka Canva di application store atau Google store. Ini paling gampang banget. Jadi, saya sekarang yang bikin, saya bikin PPT ini juga dari Canva. Bisa bikin presentasi dari Canva, terus bisa bikin konten Instagram story dari Canva, Instagram feed dari Canva. Semuanya itu sudah tersedia dari Canva sendiri. Aku mungkin akan sharingkan bentuk Canva itu seperti apa. Seperti ini ya, rekan-rekan semua. Canva ini sangat jelas sekali. Jadi, di sini itu ada presentation, ada Instagram post, ada magazine cover, animated social media, logo, Zoom virtual account, terus juga website, poster, proposal, resume, video, semua itu ada di Canva. Dan ini sangat gampang sekali loh. Rekan-rekan semua coba deh download. Nanti coba aja salah satu. Contoh misalnya mau bikin stories. Tinggal klik stories. Mungkin aku akan backgroundnya di, ini dulu ya, di blur dulu. Oke. Jadi, tinggal klik stories. Misalnya contohnya ini. Rekan-rekan tinggal imbukan aja, mau pakai textnya apa. Terus mau masukin gambar propoelic. Gambar belakangnya langsung di blur. Atau dihilangkan. Itu bisa semuanya dari Canva. Apapun yang diedit di Canva itu gampang banget. Dan bahkan saya sendiri aja kayak mau bikin poster link zoom, kayak gitu-gitu, satu menit cukup gitu. Mau bikin konten untuk Instagram saya, itu satu menit, dua menit cukup gitu. Bikin slide presentasi, ini nggak sampai satu jam saya bikin gitu. Jadi, sangat mempermudah kita untuk beginner bisa ngedit-ngedit atau misalnya bikin konten-konten menarik, itu dari Canva. Nah, untuk berlangganannya pun juga murah ya, rakan-rakan semua. Untuk berlangganan si Canva ini. Tapi sebenarnya, antara berlangganan atau enggak, itu bedanya hanya di beberapa item yang nggak masuk aja ke yang akun biasa. Tapi sebenarnya, yang akun biasa pun juga bisa pakai itu. Dan saya pun dulu nggak pernah berlangganan sih sebelumnya. Karena cuma ada tambahan kayak stiker, terus apalagi tuh. Beberapanya itu di-lock, tapi kebanyakan itu dibuka kok. Banyak untuk konten free-nya. Seperti itu. Ini sangat membantu banget Canva ya. Jadi, rakan-rakan di sini, kalau bisa download Canva ini ya. Nah, lalu apalagi aplikasi pembuat konten, rakan-rakan bisa menggunakan Lightroom. Lightroom ini adalah dari Photoshop. Cuma kalau Photoshop itu biasanya kan di komputer ya. Lightroom ini satu perusahaan sama Photoshop. Dan kalau misalnya Photoshop, teman-teman nggak tahu ya, itu pasti ribet banget ngeditnya. Saya pun nggak bisa pakai Photoshop. Tapi saya mau simple, pokoknya mau ngedit apapun, bikin presentasi pun saya dari handphone. Bikin konten apapun saya dari handphone. Saya males, harus buka-buka laptop lagi. Jadi, ngedit foto pun juga dari Lightroom. Teman-teman kalau misalnya mau update feed, langsung aja download Lightroom. Terus nanti bikin aja settingan presetnya gimana, supaya bagus. Jadi, orang pada saat buka Instagram kita, warnanya tuh nggak aneh-aneh gitu. Masih satu tema. Mau colorful, sekalian colorful. Kalau misalnya mau earth tone, semuanya earth tone gitu. Jadi, orang buka Instagram kita nggak berantakan gitu loh, warna-warninya kayak gitu. Nah, itu bisa dipakai si aplikasi Lightroom ini. Supaya enak orang-orang pada saat buka Instagram kita ya. Ngerti kan? Nah, terus, banyak ya yang pakai kanva di sini, Kak Resa, Kak Regina, Kak Loren, Kak Nanda. Banyak ya yang udah pakai kanva. Ini jago-jago nih semuanya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Rekan-rekan tahu nggak yang logo merah ini apa? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Bener banget ya, Mas Ade. InShot. Bener banget InShot. InShot ini adalah aplikasi untuk rekan-rekan semua di sini yang mau mengedit video. Ini nggak berbayar ya, teman-teman. Tapi kalau kita mau VIP, boleh-boleh aja. Tapi saya nggak VIP sih. Saya pun juga nggak berbayar. Saya pakai InShot ini buat ngedit-ngedit ya. Buat ngedit video, apa, biskin tutorial, terus bikin apa gitu, konten apa gitu yang menarik. Kita bisa tambahin tulisan-tulisannya, kita bisa tambahin musiknya di sana gitu. Dan itu free rekan-rekan semua. Nah, terus juga bisa disesuaikan formatnya nanti. Mau di Instastory, itu bisa pakai InShot ini. Gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali kalau kita mau pakai InShot ini untuk konten video gitu rekan-rekan. Nah, cuma ya teman-teman, ini ada kabar gembira juga. Dari Instagram sendiri sekarang udah ada nih. Ya kan? Namanya Reels, itu seperti TikTok, itu sama sih seperti InShot ini. Jadi rekan-rekan bisa langsung live ngedit video-videonya. Gitu. Dari Reels itu. Udah ada yang pernah coba Reels? Di sini. Nah, Reels itu enak banget ya. Rekan-rekan bisa langsung edit apapun yang dibutuhkan gitu ya. Dari Reels itu tuh bisa bikin video apa aja seperti TikTok gitu. Dan Reels itu juga engagementnya oke banget saat ini. Karena dia baru booming, jadi orang banyak yang ngeliatin Reels-Reels siapapun. Seperti itu. Jadi bisa jadi engagement dan juga impression dari orang-orangnya itu banyak gitu ya. Nah. Aku lagi mau baca komen dulu nih. Kita di sini enak ya. Kayak workshop aja ya. Jadi nggak satu arah ya rekan-rekan. Jadi aku sambil baca komen ya. Pakai voice note juga enak buat video. Masukin lagu dari video. Pakai VN. Bukan voice note ya salah aku. Pakai VN juga enak banget. Oke. Ini ayah ya. Terus masih bingung kalau Reels. Oke. Nanti Reels bisa langsung dibuka aja di Instagram. Ada logo Reels. Tinggal ada gambar kameranya di paling ujung kanan. Itu udah bisa kok pakai Reels-nya. Atau tinggal buka Google aja. How to use Reels. Itu udah bisa. Asalkan Instagram kita udah terupdate ya teman-teman. Karena Reels ini adalah fitur terbaru. Ini semuanya pada. Liatin handphone ya. Alhamdulillah semuanya pada langsung praktek ya. Kak Desi, Kak Dina, Kak Evelyn. Thank you ya. Nih langsung praktek. Oke. Oke. Selanjutnya. Yang keempat adalah selalu pantau engagement dari Instagram kita. Jadi kita jangan sekedar posting-posting aja. Terus bodo amat gitu. Bodo amat deh gitu kan. Aku udah posting tadi. Jangan ya teman-teman. Jangan cuek terhadap komentar. Tentang likes. Tentang follow. Orang-orang yang follow kita. Dan apapun yang berhubungan dengan interaksi dari akun teman-teman semua. Jangan cuek gitu. Ketahui respon. Dan seperti apa nih jenis konten yang disukai oleh followers kita. Coba lihat dari sudut pandang followers kita nih. Kira-kira apa sih yang ingin mereka lihat. Dan apa sih yang mereka ingin dapatkan dari akun kita. Nah seperti ini akun saya sendiri. Saya perlihatkan ya ke rekan-rekan semua. Insight-nya. Ini saya ada dua. Dua postingan Reels yang saya posting. Karena orang lagi rame Reels. Jadi saya nggak mau ketinggalan langsung update Reels juga. Padahal sebenarnya saya nggak pede gitu ya bikin Reels ini. Tapi mau nggak mau. Saya harus personal branding terus tentang HDI. Jadi saya coba lah Reels. Ini pertama kalinya posting tentang B-Products to boost your immunity. Nah ini rekan-rekan semua bisa lihat kan. Untuk account reach-nya. Orang yang akun yang bisa di reach dari si konten kita ini ada 4.913. Yang place itu ada 5.590. Otomatis dari 4.000 ini mungkin ada yang berkali-kali gitu. Nge-post lagi, nge-play lagi, nge-play lagi. Kayak gitu bisa jadi ya rekan-rekan. Nah terus di sini ada likes-nya, ada komen, dan share-nya gitu rekan-rekan semua. Nah terus saya posting lagi nih Reels yang kedua. Saya pengen tahu nih perbandingannya apa gitu dari Reels satu sama Reels kedua. Ternyata di Reels kedua ini ada penurunan. Awalnya account reach saya itu ada di 4.900. Tapi kenapa ya di Reels baru 2.757. Dan place-nya pun juga berkurang. Nah dari sini saya bisa evaluasi. Oh berarti orang tertariknya itu di produk ini nih. Bisa jadi aku posting tentang be product to boost your immunity. Orang-orang lagi butuh sama produk yang immunity ini apa aja sih gitu. Atau bisa jadi kontennya lebih menarik gitu. Atau mungkin bisa jadi orang senangnya dari segi yang si OOTD tadi gitu kan. Itu bisa kita pikirin. Kita analisis. Dan aku sendiri mungkin karena ada sifat melancolis ya. Aku ada sifat melancolis jadi aku catetin rinciannya di buku ini. Ini kenapa ya kira-kira ada probability yang aku catet disini. Oh kira-kira kenapa sih ini bisa berkurang? Kenapa sih gitu kan. Tapi aku nggak baper ya teman-teman. Aku cuma menganalisis supaya apa. Supaya kita ini bisa mengevaluasi gitu rekan-rekanan. Jadi jangan, oh aku udah posting nih. Pasti rame nih kayak Atah Halilintar. Nanti kayak gini-gini-gini. Jangan gitu. Jangan hanya seperti posting udah beres gitu. Di balik itu kita harus evaluasi. Bukan hanya ini aja. Tapi dalam pekerjaan kita pun, RKH kita, cara prospek kita, cara follow-up kita itu harus dievaluasi setiap harinya. Saya pun juga seperti itu. Nah ini bisa dilihat, oh kok berkurang ya. Ini place-nya kok berkurang. Ada yang salah nggak? Oh mungkin resolusinya. Aku sadar sih. Ini resolusinya jelek banget. Yang HDI can take you all around the world. Ini resolusinya jelek banget. Jadi aku pakai filter yang di TikTok. Sehingga pecah gitu gambarnya. Bisa jadi resolusi ini yang mempengaruhi orang. Nggak terlalu tertarik. Bahkan yang komen, itu cuma empat orang. Beda banget sama ini. Komen dari yang Biproduk ini. Rame. Yang komen puluhan. Jadi dari sana kita bisa evaluasi. Oh kalau aku bikin konten lagi, next-nya aku harus pikirin resolusinya. Harus bagus resolusinya. Harus lebih informatif. Ini bisa, rekan-rekan semua bisa. Pengaruh musiknya juga kayaknya gap. Yes, benar banget. Pengaruh musik juga mempengaruhi. Jadi benar-benar diperhatikan kira-kira dari mana nih. Orang-orang itu bisa into our content sama enggak. Yes, benar banget Kak Resa. Kalau misalnya kita pakai musik yang lagi hits, itu memang banyak kok yang reach dari akun kita. Itu benar banget. Itu kalau kita bahas hari ini tuh biasa panjang banget ya. Karena kan bisa lihat aja nanti di Google. Tinggal dicari aja misalnya TikTok Hacks. TikTok Hacks itu dibahas tentang pengaruh musik. Jadi misalnya ada 10 top hits yang lagi ada. Itu misalnya kita cuma posting hal-hal yang enggak penting. Cuma lewat doang misalnya di supermarket. Atau cuma duduk aja di depan rumah. Pakai musik itu. Itu bisa jadi for your page. Jadi sesuaikan sama musik yang lagi happening juga. Rekan-rekan yang lagi dipakai banyak orang. Seperti itu. Itu ngaruh ya kalau di TikTok. Kalau di Instagram aku belum tahu. Apakah itu berpengaruh juga di Reels. Kalau memang iya, teman-teman harus memperhatikan juga untuk musik yang di Reels-nya. Kalau misalnya teman-teman mau posting tentang konten teman-teman semua. Oke. Nah, di sini rekan-rekan semua. Di sini tuh ada istilah-istilah ya. Istilah-istilah pada insight kita. Di sini aku akan bahas. Mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang masih bingung. Apa sih istilah ini, istilah itu. Engagement apa, ini apa. Nah, rekan-rekan bisa lihat dulu dari engagement ini. Nah, engagement ini adalah aktivitas dari followers kita terhadap konten kita. Kayak gitu. Jadi, bisa jadi orang itu ini ya, rekan-rekan cuma melihat doang, lalu lalang doang. Misalnya nih, kita posting tentang feed. Kita lagi posting sama si Biskir. Gitu kan, lagi foto kelas gitu kan, masuk nih ke feed gitu. Terus si A itu lagi buka Instagram. Terus dia scroll ke atas, scroll ke atas. Nah, itu masuknya ke mana? Engagement. Tapi, belum tentu dia ngeklik akun kita, belum tentu dia nge-likes akun kita. Berarti lalu lintas dari feed kita yang ada di Instagram orang-orang yang masuk ke dalam feed orang-orang. Eh, profil awal, homepage orang-orang pada saat mereka lagi nge-scroll gitu teman-teman. Jadi, itu kalau engagement. Nah, kalau impression ini apa? Impression itu berapa kali konten yang ditampilkan di layar. Ini sama dengan engagement ini ya, teman-teman. Jadi, impression ini, dia hanya lewat aja gitu. Mau diklik atau tidak, dia akan masuk ke impression. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi akumulasi dari share, dari SEO, dari explore. Kita misalnya masuk nih, akun kita ke explore. Dari jumlah klik, ya. Itu ada di impression. Nah, kalau reach, ini adalah yang nyata. Ini adalah yang nyata. Jadi, contohnya di sini, impressionnya itu ada 4.997 yang lagi lalu-lalang nih di akun-akun orang-orang. Ngeliatin postingan aku gitu kan, ada 4.000 orang gitu. Yang lagi santui siang hari, lagi main sama anak. Terus lihat nih, udah scroll, scroll, scroll gitu. Masuklah gitu kan. Dilihat sama dia gitu kan. Nah, tapi cuma sekedar lewat doang. Reach ini, dia ngeklik. Dia ngeklik, bahkan bisa jadi dia buka profil kita, itu adalah reach. Berarti rekan-rekan bisa dilihat di sini. Impressionnya 4.197, sedangkan reach-nya 3.834. Berarti ada 300 orang yang tidak tertarik sama akun saya. Seperti itu. Jadi, kita bisa lihat di sini. Oh, ada 300 orang yang cuma mengabaikan doang nih. Apaan sih, Gaby nih? Posting-posting. Ada tuh yang model gitu, pasti ada gitu. Tapi, Alhamdulillahnya, kita bisa lihat dari reach, itu masih banyak loh rekan-rekan. Ada 3.800. Jadi, aku don't mind kalau misalnya ada 300 orang yang itu ya, anggap aja dia lagi memang mau, nggak mau buka akun kita atau pas dengan kita. Jadi, jangan baper ya, teman-teman. Santai aja gitu. Ini hanya data analisis, supaya kita bisa melakukan yang namanya evaluasi untuk konten kita jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi, jangan stress sama angka-angka ini ya, rekan-rekan ya. Ini benar-benar hanya untuk analisisnya aja. Yang ada di akun bisnis kita. Seperti itu. Nah, rekan-rekan semua, selain tahu sama yang tadi ya, rekan-rekan itu, yang paling penting itu apa? Harus selalu konsisten. Ini penting banget ya. Harus selalu konsisten. Jadi, apalah artinya kita itu posting, tapi tiba-tiba menghilang gitu kan. Kita rajin posting di awal. Postingan kita bagus banget. Kita jago main tanpa. Kita jago main in-shop. Keren banget gitu postingan kita. Tapi kita nggak konsisten. Juga sayang banget. Orang-orang yang tadinya itu engage sama kita, jadinya ini kok orangnya nggak kurang konsisten ya gitu. Ah, jadi rekan bisnisnya kayaknya nggak oke deh gitu. Posting aja jarang. Terus, kadang-kadang postingannya galau. Kadang-kadang postingannya ngomongin orang. Kayaknya nggak dependable deh. Jadi, leader aku kalau aku join jadi tim dia. Itu berpengaruh lah teman-teman. Jadi, benar-benar harus konsisten dan memikirkan banget apa yang kita posting gitu. Konsistensi itu adalah satu kunci ya. Rekan-rekan konsistensi itu adalah satu kunci yang membuat personal branding di Instagram kita tuh bisa berjalan dengan sukses ya. Tidak hanya konsisten saat melakukan postingan saja, tapi konsistensi di sini juga mencakup hal-hal lain nih. Seperti gaya bahasa saat menulis, saat menulis caption, hingga isi dari konten Instagram itu juga bagus gitu. Keluarnya juga bagus gitu. Nah, menurut penelitian, saya pernah baca suatu penelitian, caption Instagram itu ya yang menarik bisa meningkatkan engagement akun kita gitu. Karena itu cobalah untuk selalu konsisten dalam membuat caption yang unik, yang enak dibaca gitu ya, nggak menyindir gitu, nggak hard selling. Sesuatu hal yang unik dan orang tuh senang ngebacanya gitu. Selain itu juga konsisten ya teman-teman untuk berinteraksi dengan para followers, juga sangat diperlukan nih gitu, agar mereka memiliki ikatan sama kita, bahwa kita itu nyata, bukan hanya sekedar fana gitu atau robot gitu kan. Oh ada nih, Gaby ini ada kok gitu kan. Dia sering kok berinteraksi sama aku di Instagram ini. Kayak gitu. Karena tujuannya Instagram balik lagi. Tujuannya buat apa? Buat berinteraksi. To build a network gitu. Berteman. Bukan hanya follow dan, bukan hanya following dan followers. Tapi membangun koneksi di sana. Seperti itu. Saya pun juga pernah ikutan salah satu kelas personal branding. Bukan kelas juga sih. Dia ada berapa menit gitu sih ada di YouTube gitu kan. Pernah dengar yang terbaru. Itu bahkan kayak yang dia itu membangun akunya sampai besar. Bahkan setiap orang yang follow dia, dia langsung sapa lagi gitu. Hai, salam kenal ya. Thank you so much. Udah follow aku. Kamu tinggal di mana? Jadi, membangun kedekatan sama orang yang follow kita tadi. Karena itu kan network baru. Nah, jadi kita bisa nyapa orang yang follow kita. Yang follow kita. Kita sapa, kita bangun komunikasi baru. Thank you so much for following me. Terus juga bahas tentang apa aja gitu. Kayak berteman. Kita punya teman baru. Jadi, semua followers sekarang ini interaksinya bagus. Saat dia memfollow kita, engagementnya bagus. Dia akan, ih, ramah banget ya, Gabby. Jadi, pada saat aku follow dia, dia langsung nanya. Kayak gitu. Nah, aku pun belum sampai ke sana ya. Karena kan cuma aku belajar dari salah satu orang yang cukup bagus ya dalam personal branding. Dan dia sempat bikin kelas gitu di YouTube. Saya pernah ikutan. Dia bahas seperti itu. Dia sampai chat orang satu persatu yang follow dia. Sampai sekarang engagementnya bagus. Karena orang-orang itu merasa, wah, ini oke banget nih orang. Nah, itu bisa dipraktekkan juga ya, rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya yang kerenam adalah hashtag atau tagar. Nah, ini rekan-rekan semua di sini pasti sudah tahu ya tentang hashtag ini. Seberapa penting sih hashtag atau tagar ini digunakan? Jawabannya apa? Penting banget ya, rekan-rekan. Karena hashtag ini bisa membuat postingan kita tuh lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain. Ya, jadi menurut penelitian juga, aku pernah baca dari HubSpot ya. Pengguna Instagram ini bisa saling menemukan dan berinteraksi jika menggunakan suatu hashtag yang sama. Kayak gitu. Nah, di sini rekan-rekan sendiri bisa lihat di akun aku ini, aku selalu sertain HDI Business, HDI Indonesia gitu. Kalau di TikTok, aku masukinnya FVIP. FVIP nggak nih, apalagi gitu kan. Tapi nggak pernah FVIP gitu. By the way, kalau di TikTok. Tapi kalau di Instagram, ini aku sertain aja gitu kan. Kita nothing tulus ya. Nyoba aja gitu kan. Nggak masalah gitu. Jadi jangan baper. Aduh, aku udah posting ini tapi kok nggak banyak ya. Jangan, jangan baper teman-teman. Istinya kalau personal branding, jangan baper. Karena personal branding, itu kita nge-build. Nge-build, kita memperkuat akar kita supaya personal brandingnya suatu saat bagus gitu ya, rekan-rekan semua. Jadi jangan berharap yang jauh-jauh dulu ke closing dan lain-lain itu nanti menyertai ya, rekan-rekan semua. Jadi ini hashtag sangat penting sekali, HDI bisnis, HDI Indonesia ini sertakan di dalam, oke nanti kalau kita coba ya, di dalam postingan kita ya, seperti itu. Nah, ini juga pastinya mampu meningkatkan engagement nih rekan-rekan. Nah, pada akun kita itu pasti tentunya bisa meningkatkan followers yang kita miliki juga gitu. Nah, banyak orang tuh yang masih memanfaatkan nih hashtag untuk mencari konten yang diinginkan. Jujur aku pun juga begitu nih teman-teman. Jadi misalnya nih saat aku mencari dimsum yang enak di Jakarta, pasti aku langsung cari hashtagnya dimsum Jakarta. Aku lagi nyari coffee shop yang enak di Jakarta, yang bagus nih tempatnya, yang terbaru. Aku nyarinya Cafe Jakarta Hits gitu, nanti di hashtag. Nanti kan keluar tuh postingan-postingan orang. Jadi hashtag ini sangat berpengaruh banget gitu. Teman-teman di sini ada enggak yang kayak gitu? Pas mau nyari sesuatu hal, carinya di hashtag. Cari tempat makan, cari kuliner terbaru, pasti carinya di hashtag ya kan? Nah, benar ya, di sini semuanya udah melakukannya. Jadi itulah pentingnya hashtag. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba nyari HDI Indonesia gitu kan. Oh, kebuka nih akun aku. Ada nih nanti di recent post yang ada di HDI Indonesia hashtag. Jadi penting banget ini ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah call to action. Nah, rekan-rekan semua tidak hanya digunakan di artikel-artikel yang ada di blog-blog aja. Ini call to action ya. Tapi call to action ini juga bisa disematkan dalam konten Instagram kita. Nah, hal tersebut akan memancing audiens kita ini untuk berinteraksi pada konten kita. Nah, misalnya untuk memberikan pendapatnya di kolom komentar. Nah, selain itu kita juga bisa membuat konten yang engaging ya dan memerlukan call to action lainnya. Nah, misalnya rekan-rekan di sini bisa memanfaatkan feature-feature Instagram seperti polling, question box, ataupun quiz yang ada di layar ini. Ini yang pernah saya terapkan. Jadi kalau untuk polling, ini saya sempat bikin konten tentang KDI Explore World. Jadi saya mau melihat dari followers ini yang suka krus sama sukayah itu berapa banyak ya. Oh, tanya-tanya lebih banyak yang suka krus nih. Nah, aku bisa nanti suatu saat data ini bisa aku olah menjadi prospekan untuk menawarkan Explore World. Eh, kamu misalnya nih, Kak Evelyn, Kak Evelyn pilih krus gitu kan. Eh, Kak Evelyn pilih krus nih, kayaknya dia belum HDI deh. Udah, aku sapa aja. Aku sapa nih. Kak Evelyn, apa kabar? Baik, Gap? Gini, 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 gini. Oh ya, Alhamdulillah, baik. Kak Evelyn, by the way, tadi isi krus ya. Aku juga sama loh, aku lebih suka krus loh daripada ya. Iya, aku seneng banget, aku pengen banget loh, Gap. Naik krus, sudah lama banget nih, nggak liburan gitu. Wah, Kak Evelyn, Alhamdulillah nih, aku bisa dapet krus ini nih dari HDI, Alhamdulillah gitu. Kalau bisa di HDI, banyak banget loh trip-trip yang bisa didapetin. Wah, emang di HDI bisa dapet trip-trip kayak gini juga? Bisa, Kak Evelyn, gitu. Jadi, kalau misalnya Kak Evelyn pengen tahu nih, nanti bisa nih kita sambil Zoom aja kali ya. Aku nggak enak nih jelasinnya di Instagram kayak gini. Nanti aku jelasin, gimana sih caranya kalau misalnya kita mau ngejar krus ini. Oh, lumayan juga ya. Ini bisnisnya ada modal-modal gitu nggak, Gap? Apa ribet nggak sih? Oh, nggak, Kak. Ini online semua. Online distribusi, online coaching, online mentoring, nggak ada modal sama sekali. Kakak cuma tinggal bermodalkan handphone aja bisa naik krus, gitu. Nah, itu kan kayaknya, wah, bisa juga ya handphone gue bisa mendapatkan si krus ini. Gimana ya caranya? Ya udah, Kak, ikutan Zoom aja sama aku. Aku nanti jam 3.00 kok, kebetulan gitu. Kita Zoom berdua aja, nanti aku akan jelasin. Nanti rekan-rekan semua jelasin tentang apa? Tentang bisnis plan. Kalau misalnya orangnya ini tertarik dari keuntungan yang didapatkan dari HDI, langsung aja bisnis plan, langsung dijelasin, kayak gitu. Nah, itu bisa jelasin dari bisnis plannya. Oh, krus, gitu-gitu. Nanti dilihatin nih video krus yang ada di HDI. Itu pasti mereka tertarik, kan? Aduh, pengen banget. Karena dia aja udah milih krus tadinya, gitu. Nah, terus nanti misalnya yang Korea. Aku bikin di sini sebenarnya tiga sih. Cuma kan nggak mungkin diposin di sini tiga-tiganya ya. Berarti itu Korea dan China. Kebanyakan orang Korea juga pilihnya. Nah, itu kan bisa tuh. Didekatin lagi nih orang yang nge-vote si Korea ini siapa aja ya. Oh, Kak Desi ini. Kak Desi Natalia. Aku chat deh Kak Desi ini. Kak Desi, by the way, tadi nge-pull ini ya, Korea. Kayak, iya, aku pengen banget deh liat BTS di Korea, gitu. Gini-gini, gini. Terus kan, oh, Kak Armi juga. Nah, kita bangun lah komunikasi, gitu kan. Iya, gue selalu sama Armi. Kamu apa nih? Aku Jungkuk, aku Jimin, gitu kan. Serulah omongannya, kan. Nah, baru, ih, Kak, di HDI itu bisa loh dapet ke Korea gratis. Enak banget loh di HDI. Oh, emang gimana? Nah, itu semacam apa sih bisnisnya? Jadi bisa membangun percakapan baru dari konten yang sudah kita siapkan ini. Jadi kita nggak upward lagi, gitu. Misalnya kayak, halo, apa kabar? Kapan ini dibalasnya? Setahun, gitu kan. Atau seminggu, gitu. Tapi kalau ada konten ini kan enak, ya. Kita ada datanya, gitu, rekan-rekan. Nah, jadi ini contohnya untuk pooling. Nah, selanjutnya. Ini adalah question box selanjutnya. Nah, ini aku sengaja bikin sambungan dari yang si HDI Export Trip ini pakai question box. Tujuannya buat apa? Buat orang-orang yang misalnya kita nggak sempat jemput bola, jadi orang itu langsung menyertakan WhatsApp number-nya di sini. Gitu. Nah, jadi ini bisa jadi orang itu tertarik, gitu kan. Oh, ada trip jalan-jalan ke luar negeri nih dari HDI. Aku drop aja WhatsApp aku, maka nanti dihubungin sama KGB nih, gitu. Nah, Alhamdulillah waktu itu padahal yang lihat banyak, cuma yang ngisi drop WA ini cuma empat orang. Tapi aku bersyukur sih, Alhamdulillah ada yang ngisi, gitu ya. Dari si followers aku ini, oh, ada empat orang yang bisa diprospek nih ke HDI. Ikan, Alhamdulillah ya, walaupun dia masih tertarik di produknya dulu. Tapi pelan-pelan dia kan bisa jadi orang yang bisa kita follow up ke depannya, jadi rekan bisnis, rekan bisnis bisa jadi rekan aktif, kayak gitu ya, rekan-rekan. Jadi, kita bisa melakukan hal ini, yang fashion box ini. Nah, selanjutnya ini adalah quiz. Jadi, rekan-rekan bisa pilih toolsnya itu quiz. Kenapa sih pakai quiz-quiz ini? Sebenarnya quiz ini menyenangkan ke rekan-rekan. Misalnya rekan-rekan datang nih ke akun Instagramnya siapa, gitu. Dia bikin quiz. Walaupun kita nggak tahu jawabannya, pasti kita pengen dong jawab-jawab. Apa ya, jawabannya apa ya, jawabannya. Ini bisa menjebak nih teman-rekan-rekan semua. Ini dari quiz ini, Alhamdulillah aku ketemu rekan kerja, dan sekarang rekan kerjanya tuh aktif, gitu ya. Di sini ada ayah nggak sih? Kayaknya tadi ada ayah deh. Nah, tuh ayah. Hai, ayah. Nah, ayah ini, dia ini adalah orang yang memenangkan quiz di Instagramku waktu itu. Aku nggak kenal sama ayah. Bener-bener from stranger, gitu. Dia pernah datang ke, apa ya, ayah. Tapi aku tahunya setelah teleponan waktu itu. Pernah datang ke Clubhouse. Aku sempat bikin konten Clubhouse. Jadi, dia pernah datang, gitu. Join ke room baca buku, gitu, waktu itu. Nah, cuma aku tahunya ayah ini pertama kali karena dia ikutan quiz. Terus dia menang nih quiznya. Aku langsung aja chat ayah. Ayah, selamat ya. Ayah memenangkan quiz, gitu. Udah bisa menjawab lima pertanyaan, gitu ya, dari quiz ini, gitu. Wah, ayah bilang, wah, bersyukur, rezeki banget nih, kata dia gitu. Rezeki banget ya, Gap, katanya. Bisa join di HDI, kayak gitu. Nah, aku boleh minta WhatsApp-nya ayah, ya, gitu. Udah, dia kasih WhatsApp, akunya no phone. Aku langsung no phone. Ayah, keren banget loh. Kamu bisa tahu nih tentang HDI, tentang quiz yang aku adain. By the way, kamu tahu HDI ini dari mana? Kita biarin dia cerita, gini, 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 gini. Terus kan, eh, HDI ini tuh bisa dibisnesin luar ayah. Ayah, nanti aku ada Zoom meeting nih, bla, 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 gitu. Jadi, kita sambil ngobrol, dan ternyata aku tahu, oh, ayah ini pertama kali, dia itu pernah ikutan clubhouse aku, gitu. Clubhouse yang baca buku sebelumnya, gitu. Nah, terus bisa tahu, oh, ayah ini sama-sama orang Padang, gitu. Jadi, dari from stranger to sister, bahkan ayah ini sekarang aktif, gitu, di HDI. Jadi, rekan aktif aku di HDI. Berawal dari quiz ini, gitu, rekan-rekan. Jadi, nothing plus, jadi kita bisa ngakuin konten apapun, kita bisa dapetin orang-orang baru dari konten yang kita posting. Seperti itu, ya, dari call to action ini. Ini sangat-sangat berpengaruh, ya. Oke, yang keempat adalah build community atau bangun komunitas. Nah, ini adalah strategi dalam membangun personal branding lewat Instagram, ya. Yang terakhir saya sharing ke teman-teman, yaitu adalah bangun komunitas, ya. Membangun komunitas yang ada. Seperti yang kita tahu, teman-teman, Instagram itu kan merupakan media sosial yang dibangun berdasarkan komunitas. Maka dari itu, kita pun gak akan bisa membangun yang namanya personal branding tanpa bersosialisasi dengan akun lain. Setuju gak, rekan-rekan? Setuju ya, pastinya. Nah, kalau saya sendiri, saya memperkenalkan komunitas saya kepada banyak orang, itu melalui Instagram saya. Agar orang tahu bahwa komunitas HDI ini luar biasa, gitu. Komunitas HDI ini oke banget. Jadi, saya sempat bikin grup branding menyertai kayak kegiatan-kegiatan yang ada. Ini sempat kita bikin biskin soire, ya kan. Terus juga aku sempat bikin grup foto branding juga. Nah, ini supaya apa? Supaya orang-orang tahu, oh, ini komunitas yang bagus banget ya, HDI ini. Luar biasa banget ya, gitu kan. Komunitas HDI ini, gitu. Dan kayaknya positif-positif ya. Mereka kayak zam-zum, zam-zum, zam-zum setiap hari, setiap jam. Bahasannya personal branding, bahasannya tentang personal improvement. Kayaknya oke banget nih, gitu kan. Nah, ada orang yang kliknya pada saat lihat komunitas positif. Gak semua orang di followers kita itu tertarik dari cuannya aja, rekan-rekan. Kita mesti lihat dulu, gitu kan. Kita posting tentang bonus, kita posting tentang harta, gitu kan. Kita posting tentang bonus apapun ABC. Siapa intinya itu cuma cuan-cuan doang. Gak ada pembahasan lain selain cuan, bonus. Itu aja terus. Orang yang gak berkebutuhan sama cuan, dia gak akan seneng. Ini orang kenapa sih, gitu. Ini orang kenapa sih, gitu. Apalagi kalau misalnya dia udah sultan ya, tanda kutip. Udah tajir banget. Dia gak cari cuannya di HDI. Dia cari komunitasnya di HDI. Dia cari pengembangan dirinya di HDI. Gitu, rekan-rekan. Jadi gak selalu postingan kita hanya posting tentang bonus, bonus, bonus. Omset, omset, omset. Duit, duit, duit. Apalagi pamer, itu jangan. Pamer apapun yang kita beli. Pamer apapun yang gak berhubungan sama pengembangan diri kita di Instagram, itu jangan, teman-teman. Itu akan membuat si followers kita tuh makin ill-feel gitu sama kita. Jadi, benar-benar harus hati-hati banget kalau personal branding ini ya, rekan-rekan semua ya. Jadi, ego-nya dikesampingkan dulu. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa nih kita posting seperti ini. Grup branding ini supaya kita bisa mendapatkan orang-orang yang klik, teman-teman semua, pada komunitasnya gitu. Jadi, mereka akan lihat, wah HDI ini keren ya. Komunitasnya oke banget. Orang yang join ini, ini, ini. Kan aku tag tuh nama-namanya. Dia buka lah, Monica Lofenia. Dia buka Instagramnya Monica. Wah, keren juga nih si Monica ini gitu kan. Dia buka lagi nih Instagramnya. Upland leaderku, Rolin. Wah, Rolin ini keren juga nih. Instagramnya dilihatin tuh semuanya kan. Dilihatin, ah, orang HD ini orangnya, orang-orang keren semua ya. Enjoyin di sini ya gitu kok. Mereka mau ya jalanin bisnis MLM ini gitu kan. Nah, terus mereka mulai penasaran. Bagus nggak sih sistemnya? Kok mereka mau ya? Ah, aku coba deh tanya gitu. Nah, teman-teman semua, aku udah membuktikan ini. Aku pernah posting, eh, aku pernah prospect bos aku dulunya. Waktu aku kerja di suatu perbankan, bank asing waktu itu. Aku sempat nawarin dia tahun lalu. Tapi dia bener-bener menolak aku mentah-mentah. Dia bilang, you should over this business to another profession. Jangan gue, gitu katanya. Ngapain sih Gap lu nawarin ke gue? Lu tawarin aja ke ibu rumah tangga yang sama kayak lu gitu. Jadi seolah-olah kayak menyepelekan bisnis ini gitu. Nah, pada saat aku posting komunitas ini, komunitas keren HDI ini gitu ya. Rekan kerjaku, kegiatan-kegiatannya gitu ya. Aku baca buku, segala hal tentang self-improvement. Dia langsung hubungi lagi. Gap, kapan nih kamu mau ajakin aku Zoom? Aku penasaran sama bisnisnya. Pada saat aku bangun yang namanya build community ini. Gitu, teman-teman. Jadi ini ngaruh banget poin terakhir ini. Teman-teman bisa kok. Nanti kalau udah beres PPKM, kumpulin deh teman-temannya gitu. Rekan kerjanya. Kita foto yuk, mau cuma lima orang, mau berapa orang. It's okay, nggak masalah. Mungkin juga kan 100 orang dalam satu frame gitu kan. Jadi pilihlah orang-orang yang misalnya kayak manager up gitu kan. Misalnya ada yang demand leader gitu. Aku pilih manager up, aku mau foto-foto nih. Aku lagi kegiatan di kantor pusat gitu. Aku lagi apa gitu. Jadi bikin aja gitu something yang orang tuh tertarik dari komunitasnya. Seperti itu. Nah, dari sana tuh pasti akan muncul trust bahwa bisnis ini bisnis yang menganut teamwork makes the teamwork gitu. Di mana orang-orang banyak yang berpikir MLM ini hanya menguntungkan di atas gitu. Nah, tapi kalau aku lihat, kalau komunitasnya kayak gini, kalau hanya menguntungkan di atas, mereka mau nggak sih foto bareng? Mereka mau nggak sih sampai bikin event bareng gitu? Nggak mungkin kan? Nah, jadi disini berarti saling simbiosis mutualisme dong gitu. Jadi orang itu pasti menganalisa. Jadi penting banget untuk ini, teman-teman bisa praktekkan atau kalau saat ini nggak bisa ketemu pun, bisa kita bikin kayak pertemuan online, nanti kita posting di Instagram kita. Lagi makan-makan bareng, atau ngopi bareng, coffee off-lock, makan Korea bareng, kayak gitu. Atau apa gitu yang something yang bisa dikujain bareng-bareng, kita posting di story kita gitu. Sama komunitas kita. Pasti orang lihat, ih seru banget deh komunitasnya pakai ngopi-ngopi bareng, pakai ini-ini bareng gitu. Pasti orang-orang akan penasaran gimana sih bisnisnya gitu. Bukan hanya dapet cuartnya aja, tapi dapet networknya juga ya gitu kan. Karena network itu yang mahal, dimanapun bisnisnya network yang paling mahal gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, mungkin. Oke. Nah, selanjutnya disini kita juga bisa mencoba melakukan sharing mengenai network marketing bisnis misalnya lewat Instagram Live. Nih rekan-rekan semua. Jadi kita bisa membangun komunitas dengan melakukan Instagram Live. Nah, disini aku melakukan Instagram Live dengan rekan kerja aku, Afi, dan juga Badidah. Disini rekan-rekan bisa lihat. Ini tentang peluang bisnis HDI. Kayak gitu. Nah, ini live-nya tuh bisa sama siapa aja. Bisa sama siapa aja kok rekan-rekan. Mau sama rekan bisnis kita, mau sama komunitas baru, atau siapapun yang mau teman-teman semua ajak collab. Misalnya rekan-rekan mau buka komunitas baru. Otomatis rekan-rekan disini harus cari komunitas baru. Misalnya komunitas sepedaan gitu. Nah, kita mau ngangkat apa nih di komunitas sepedaan? Flower Honey. Jadi kita bikin Instagram Live sama ketua komunitas sepeda Pantai Indah Kapuk, contoh. Kita cari nih ketuanya siapa. Terus kita aja collab. Mas, by the way, mau aku ajak collab nggak? Kita IG Live bareng. Nanti aku akan angkat komunitas sepeda kamu. Dan aku pun juga nanti akan sharing tentang Flower Honey. Nanti kita akan saling bertanya ada question-nya. Nanti kapan nih kira-kira kita bisa. Atau contohnya, kayak crossline leader kita itu ada Destriana. Destriana itu, dia melakukan Instagram Live dengan komunitas, temannya pengusaha kopi. Dia mengangkat si Flower Honey series, yaitu kopi Flower Honey. Dan bahasnya dari segi sana. Berarti nanti followers yang si pencinta kopi ini, dia akan lihat juga kan tentang si Flower Honey. Kayak gitu. Oke, sebentar ya. Anakku sepertinya minta BBF. Aku sambil menyusui. Sebentar ya. Ini anak aku mau menyusui. Sekarang jam dia untuk menyusui, jam 9. Jadi sambil ya. Kalau enaknya kalau di HDI bisa ya. Sambil menyusui pun tetap bisa presentasi. Oke. Oke. Nah, ini adalah Instagram Live ini. Teman-teman bisa, kalau misalnya mau pengen punya komunitas baru, misalnya temannya udah habis nih semuanya gitu. Karena aku mau buka komunitas baru. Ajak aja collab gitu. Ketua komunitas sepeda, ketua komunitas kecantikan, terus ownernya klinik apa gitu. Nanti kita ngangkat tentang sisi apa gitu. Atau ada teman-teman di sini yang mempunyai teman-teman yang menjalankan bisnis beauty gitu. Dia misalnya lagi launching produk ini, lipstick gitu kan. Nah, kita angkat gitu. Kita bantu juga dia, UMKM ini supaya naik dari live IG kita. Dan dia pun juga dari follower dia itu, orang-orang juga bisa tahu tentang biskin. Kayak gitu. Jadi get ready with me, tapi nanti lipsticknya pakai lipstick teman kita itu. Itu kan bisa juga tuh idenya gitu. Jadi ajakin kayak, misalnya nih ada teman aku, Erika gitu kan. Dia produce bisnis ini, lipstick gitu. Nah, Erika, kita collab yuk di Instagram live. Nanti gue coba promosiin nih lipstick lo yang baru lo launching itu. Nah, terus juga nanti gue mau bahas tentang skincare gue. Jadi sama-sama nih kita gitu. Jadi nanti kayak get ready with me. Tapi nanti gue bahas dari sisi biskin, setelah itu baru kita bahas tentang warna-warna lipstick lo ini gitu. Nanti gue beli deh gitu, warna-warna favoritnya apa aja. Jadi kita saling membantu. Dari followers dia bisa jadi dapat nih pasar si biskin. Dari followers kita bisa jadi dapat nih pasar si lipstick. Jadi collab ini bisa dilakukan gitu. Bukan hanya Instagram live ini hanya sama rekan kerja, tapi sama siapapun kita bisa melakukan collab gitu ya. Rekan-rekan semua. Seperti itu. Nah, tujuannya itu buat apa? Untuk mendapatkan komunitas dan network yang baru. Dengan begitu pasti kita akan lebih mudah untuk membangun komunitas di Instagram. Oke, nah disini mungkin saya akan buka beberapa pertanyaan ya. Karena ini poin terakhir, yang ke-8 ya. Rekan-rekan semua. Mungkin saya akan buka tiga pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan materinya. Ini materinya enggak lama kok, cuma satu jaman gitu ya. Tapi Alhamdulillah semoga teman-teman semua benar-benar ngerti ya. Maksudnya gimana kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh banget. Ini ada Sis Iren nanya. Kalau lipsticknya produk MLM juga cocok enggak collab Sis Gabi? Kalau bisa sih ini ya. Jangan sama MLM gitu. Sis Iren gitu. Jadi kalau bisa yang berbeda. Jadi jangan satu lini yang sama. Kayak gitu. Biasanya soalnya kalau produk MLM dia punya lipstick. Mereka itu ada juga skincarenya. Kayak gitu. Jadi kalau bisa carinya yang konvensional aja. Jadi kita bantu UMKM. Kita pun juga bisa terbantu juga pastinya kan. Kita bisa get new community gitu. Ya, sebenarnya. Benar banget, Ayah. Enggak boleh. Sama-sesama MLM. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi. Teman-teman semua tadi di sini kayaknya ketutup semua ya. Oh, ini. Kak Lupita nanya. Kalau di InstaStory pakai hashtag juga enggak, Mbak Gebi? Kalau di InstaStory saya sendiri pun juga tetap pakai hashtag. Tapi saya kecil-kecilin banget di-zoom in. Zoom out, sorry. Bukan zoom in. Jadi misalnya nih, aku posting tentang Propo Elite Porset. Bukan tentang produk-produk yang mau di-promoin. Aku bikin hashtag. Cuma nanti di-zoom out. Kecil banget kayak titik. Jadi enggak kelihatan sama orang-orang. Kadang-kadang saya pun juga menyertakan lokasi. Lokasinya misalnya Padang. Terus pilih lagi lokasinya Jakarta. Lokasinya misalnya Aceh. Terus dikecil-kecilin. Terus dicari sama warna yang sama. Jadi enggak kelihatan sama orang-orang. Tapi nanti pada saat orang mencari hashtag itu, itu bisa berupa story juga kok. Kayak gitu. Jadi bisa ya. Mbak Lupita ini bagus banget pertanyaannya. Lalu Kak Septesa nanya nih ya. Kak, kunci utama bisa reach banyak orang apa dengan Promote aja? Oke. Kalau misalnya Promote itu, itu adalah untuk misalnya kita mau jualan produk. Seperti itu ya. Misalnya kita mau jual produk, nah itu bisa dengan Promote. Kalau misalnya reach banyak orang, otomatis dia enggak akan bisa hanya melihat Promote kita doang. Pasti dia melihat profil kita. Karena kalau manusia, sesama manusia, pasti dia akan mau build trust dulu nih. Pasti dia mau lihat ini orangnya ada enggak sih? Bukan hanya sekedar brosur, bukan hanya sekedar postingan. Seperti itu. Jadi kalau mau reach banyak orang, berarti kita harus get new community. Kayak gitu. Nah itu bisa dipraktekan kayak IG Live tadi yang aku bilang. Atau menyertakan hashtag-hashtag tadi di Instagram kita. Jadi pada saat orang yang lalu lintas lewat, dia akan melihat lagi hashtag kita tadi. dan dia tertarik. Misalnya kita mau nyari suplemen imunitas hashtag-nya. Orang-orang yang lagi nyari suplemen imunitas, pasti dia melihatnya di postingan kita. Kebetulan dia lihat, eh, kayaknya yang bagus HDI ya. Aku kontak deh orang ini. Nah itu kan namanya juga reach orang juga kan namanya. Jadi penting banget ke delapan poin ini diterapkan untuk mendapatkan new followers dan new engagement. Seperti itu. Kak Septesa. Kak Gita. Kak kalau IG jadi akun bisnis, untuk IGS musiknya masih bisa. Nah ini juga sempat kontroversi ya, Kak Gita. Jadi beberapa dari akun bisnis itu nggak bisa pakai Instagram musik. Tapi kalau saya itu men-siasatinya dengan men-save gitu. Jadi pada saat ada teman-teman yang lagi posting tentang Instagram musik gitu kan. Mereka posting nih lagunya misalnya ABC gitu kan. Nah aku tinggal save aja musiknya. Nanti akan masuk tuh ke musik kita di bagian save gitu. Save musik. Jadi tinggal pilih aja yang itu gitu. Jadi kalau aku kayak gitu. Karena di handphone aku pun juga nggak bisa. Tapi ada juga kok beberapa orang yang pakai bisnis account, dia bisa gitu. Aku juga bingung. Apakah tergantung handphone-nya, Kak? Atau tergantung OS-nya atau gimana. Aku juga nggak ngerti kesananya. Cuma sejauh ini aku pun pakai akun bisnis, pakai IG musik tetap bisa. Tapi memang harus dari yang save itu. Save musik. Jadi mungkin teman-teman di sini, mungkin pernah sadar nggak sih? Musik yang Gabby post ini kan yang pernah aku post nih. Karena aku save dari postingan teman-teman semua gitu ya. Karena aku nggak bisa search musiknya. Kayak gitu. Kak, mau tanya dong, Kak? Boleh? Ya, kalau ini dengan Kak Eva ya. Ya, mau tanya dong. Yang tadi mengenai collapse tadi, kalau umpamanya kita bikin di IG, kita kan di sini kan pasti ada yang punya lebih dari 1-2 bisnis. Jadi dalam satu akun IG itu, hanya HDI aja atau boleh gabung sama yang lain bisnisnya? Kalau yang collapse ini ya, Kak ya? Nah, kalau mis... Jadi, oh maksud Kakak ini gini, jadi di Instagram Kak Eva ini boleh nggak berjualan di luar dari HDI? Seperti itu ya? Di dalam Instagram Kak Eva? Ya, ada dua merek gitu loh umpamanya. Atau tiga merek, empat merek gitu loh. Oke. Nah, kalau boleh tahu, itu produknya apa, Kak? Apakah produk MLM juga, Kak? Atau produk konvensional? Iya, ada MLM-nya juga. Oh gitu. Nah, kalau peraturan dari MLM sendiri, sebenarnya kita tidak boleh menjual dua produk MLM yang berbeda. Apalagi kalau misalnya kita ada posisi nih di akun kita. Misalnya di HDI, kita udah di posisi diamond leader. Nah, terus kita posting tentang misalnya yang J itu ya. Yang skincare itu yang J. Nah, Japri. Aku bilang Japri aja deh. Nah, jadi aku juga posting nih Japri ini. Padahal aku udah diamond leader. Itu akan ketrek dari apli. Dan mereka pasti akan hapus satu akun kita atau kita nggak bisa berkesempatan untuk mendapatkan trip. Yang gampangnya itu trip, ekspor, fund. Itu kita pasti nggak bisa dapat. Kayak gitu. Jadi, untuk keuntungan yang lainnya kita nggak bisa dapat. Kecuali kalau misalnya bisnis konvensional, it's okay. Nggak apa-apa. Misalnya kakak mau ada bisnis makanan, ada bisnis apa, gitu. Ada bisnis baju, gitu. Terus kakak juga jualan bisnis HDI, it's okay. Nggak apa-apa. Boleh ya itu ya? Boleh banget. Itu preference kakak sendiri. Tapi baiknya memang dibedakan Instagramnya, kalau untuk personal branding, karena orang bisa lihat Instagram gitu, jadi nggak kayak mall, gitu kan. Jadi, ini Instagram ininya, gitu. Bajunya ini aja, gitu. Untuk Instagram HDI-nya pakai akun sendiri, kayak gitu. Nah, mungkin yang bagus. Lebih bagus itu kalau untuk kita bisnis, yaudah, itu aja. IG-nya untuk bisnis aja, gitu. Umpamanya untuk yang kita sama teman-teman, lain-lain lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya aku sendiri, personally, kalau untuk konvensional, aku arahin memang bikin akun sendiri. Karena kan itu brand, new brand, new system. Anggaplah aku bikin plotting line ya, kak. Bikin plotting line. Aku bikin mereknya Sonia, gitu kan. Aku kan diberi dari Sonia, gitu kan. Namanya Sonia. Aku harus bikin akun sendiri, yang si bisnis ini, gitu. Mengenai si plotting line tadi. Jadi, nggak disampur-sampur sama bisnis, sama akun pribadiku sendiri, kayak gitu. Nah, kalau HDI beda, kak. Kalau HDI ini kan, kita ini perlu personal branding diri kita. Karena kan di sini kita bukan hanya jual produk, tapi kan kita juga mau membimbing orang lain untuk bisa jadi reseller kita. Untuk menjadi rekan bisnis kita. Untuk networking, gitu kan. Kalau networking, otomatis lihat orangnya. Gitu kan. Lihat, oh ini nih yang akan jadi leader aku. Oh ini nih profilnya, gitu. Jadi, lebih efektif pakai akun sendiri, gitu. Kalau misalnya kita mau posting untuk konten-konten lainnya, kita mau pakai dua akun, akun kita sendiri, sama satu lagi akun bisnis, itu it's okay. Misalnya aku udah punya akunku sendiri, gitu. Terus aku mau posting tentang brosur-brosur informasi dari akun khusus, gitu. Itu boleh juga, gitu. Jadi, yang penting kitanya tetap personal branding di akun kita. Dibandingkan hanya posting dari akun bisnisnya aja. Nggak kelihatan orangnya, gitu. Karena di sini, balik lagi, di bisnis kita ini, produknya itu bukan hanya produk, bukan hanya cover honey, tapi aset kita di sini adalah manusianya. That's why butuh yang namanya personal branding, terlihat orangnya siapa. Oh ini mentor saya nantinya di HDI. Oh dia yang bimbing saya, gitu. Makanya perlu dilakukan itu di akun pribadi kita juga, gitu. Di sounding. Seperti itu, Kak Eva. Oh, oke, oke. Iya, iya. Oke, terima kasih infonya, Kak. Sama-sama, Kak Eva. Oke, mungkin di sini ada yang mau tanya lagi. Silahkan. Thank you, loh, teman-teman. Stay di sini 160 orang sampai akhir. Sampai jam sengah 10. Padahal udah ada yang ngantuk kali ya di sini, ya. Tetap stay di sini. Ada yang nanya lagi nih. Mungkin aku akan jawab satu pertanyaan lagi. Kak Mau, dari Kak Nanda Nufitasari. Kak Mau tanya dong, misalnya ada artis atau teman dari HDI buat story tentang HDI. Lalu kita pakai untuk branding kita gimana? Ada artis atau teman dari HDI buat story tentang HDI. Lalu kita pakai untuk branding kita. Ini contohnya seperti apa ya, Kak Nanda? Misalnya dia bikin konten apa gitu, terus kita screenshot gitu ya. Ya, benar ya, Kananda ya. Oke. Nah, ini sebenarnya tinggal kita izin aja sih kepada orang yang lagi yang membuatnya gitu. Misalnya kita mau repost gitu kan. Infonya bagus nih gitu. Izin aja gitu. Kak, boleh izin repost nggak? Ini bagus banget loh informasinya kalau aku posting juga. Kita sesama HDI nggak ada yang pelit kok sama konten gitu. Pasti saling berbagi. Aku pun bahkan misalnya nih banyak yang minta repost sama aku gitu kan saat aku posting ke konten. Pasti aku bilang, udah nggak usah izin aja. Langsung aja posting. Itu rata-rata orang yang izin repost dong kaget. Izin repost dong kaget. Aku bilang, udah nggak usah nanya lagi, posting aja gitu. Di HDI kita diajarkan berbagi gitu. Jadi jangan pelit buat sharing tentang konten. Nggak apa-apa kok. Teman-teman di sini mau screenshot postingan aku, masukin ke Instagram teman-teman, boleh banget, silahkan. Nggak apa-apa gitu. Jadi aku nggak akan menutup ataupun pelit membagikan konten itu. It's okay. Tapi orang itu berbeda-beda teman-teman. Nggak semuanya seperti aku juga gitu. Ada juga yang mungkin dia ngerasa, ah gue udah capek-capek nih bikin ini. Kenapa sih itu orang tinggal kepas doang? Kenapa sih nggak bikin dari awal aja? Ada tipe orang seperti itu. Jadi lebih baik, langkah baiknya, teman-teman izin dulu. Kak, izin dong. Aku boleh screenshot ya. Ini gitu. Aku mau repost lagi kayak gitu. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Gitu. Kamil jawab, choose DM or capture. It's okay. Pasti Nanda sharing is caring. Yes. Sharing is caring kalau di HDI ya. Oke. Bagaimana kan Nanda? Lanjutnya, Kak Isil. Oke. Sama-sama. Kak Isil di Instagram bisnis bisa iklan produk berbayar. Iklanin HDI gitu boleh nggak di? Nah, Kak Isil, kalau misalnya di Instagram berbisnis ini, kita kan bisa ya mempromote gitu kan, mempromote produk gitu kan. Misalnya kita mau promote tentang Clover Honey. Terus kita mau promote. Promote itu tujuannya apa? Bukan melakukan yang namanya promote penjualan kayak masuk ke e-commerce. Nggak kayak gitu, Kak. Itu hanya masuk ke Facebook page-nya aja. Facebook page kita. Dan kalau misalnya ada yang butuh, mereka itu, iklan kita tuh akan muncul gitu di story-nya. Kayak gitu. Jadi tujuannya untuk men-sharingkan aja ke orang-orang. Jadi bukan seperti e-commerce gitu. Beda. Jadi boleh kok. Kalau misalnya iklan di HDI ini, maksudnya kan kita sharing, tapi orang yang nggak followers kita masih bisa lihat postingan kita. Contoh, ada orang yang lagi sakit gitu kan. Sakit jantung gitu. Sama ini gitu kan. Udah lama nih sakit jantungnya. Terus kita posting tentang Propoli Power Set. Terus kita promote. Kita ambil health gitu kan. Terus nanti di rinciannya lagi kita bikin penyakit jantung gitu kan. Tiba-tiba misalnya ada orang yang lagi mencari obat penyakit jantung di Google. Tiba-tiba pernah nggak teman-teman sadar nggak? Baru cari klik di Google aja. Di Instagram langsung keluar iklannya. Pernah nggak sih ada yang ngalamin kayak gitu? Baru klik sesuatu di Google. Bukan di Instagram. Tiba-tiba di Instagram tuh muncul. Aku lagi cari sepatu ini. Sepatu Swallow gitu kan. Sepatu Swallow. Sendal gitu. Sendal Swallow. Cari di ini. Di Google. Apa? Di Google gitu ya. Di Google. Sendal Swallow. Ih keren banget ini Sendal Swallow terbaru gitu kan. Terus tiba-tiba ada iklan itu di Instagram. Itu kenapa teman-teman? Itu udah permainan. Teman-teman bisa nonton nanti di Netflix. Ini aku arahin filmnya. Data kita ini sudah dipermainkan gitu ya. Dari si pemilik Facebook, Google, dan lain-lain itu tuh data. Ini semuanya data. Jadi semuanya bisa tersaring bahkan dari mikrofon yang ada di handphone kita. Itu permainan bisnis yang ada di social media. Kayak gitu. That's why iklan-iklan itu kalau menurut aku sih it's okay. Selagi itu menginformasikan. Kan tujuannya menginformasikan. Sama kayak kita bikin konten. Cuma yang melihat itu pasti banyak. Bukan kita posting di e-commerce. E-commerce gak boleh teman-teman. Jadi gak diperbolehkan banget ya untuk e-commerce. Nah jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat kenapa sih kok bisa bocor nih. Saya baru cari ini. Saya baru berada di toko roti ini tiba-tiba ada iklan toko roti di handphone saya. Itu bisa banget. Jadi itu adalah permainan dari dunia social media. Nama filmnya ini ya. Social Dilema. Teman-teman bisa nonton kalau ada yang Netflix di sini silahkan ya. Nih. Ada yang udah nonton gak sih Social Dilema di sini? Ada yang udah nonton teman-teman? Social Dilema. Udah ya? Tuh udah pada nonton. Ini Social Dilema di Netflix. Mungkin aku akan share ya di sini. Social Dilema. itu membahas tentang bagaimana sih informasi ini bisa beredar cepat gitu. Bahkan kita baru ngomong aja tiba-tiba langsung ada iklan. Itulah permainan dari si bisnis dari ini. Mungkin aku akan share trailernya ya. Aduh jadi share trailer nih supaya teman-teman pada penasaran dan mungkin bisa belajar banyak ya dari sana. Itulah dunia social media itu seperti itu. sebentar ya. Oke. Oke siap nonton ya. jadi kayak nonton bioskop bareng kita di sini. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kasihan juga nih kalau yang belum nonton. Kita liatin the trailernya ya. Jadi bisa diliat gambarannya seperti apa sih data itu bisa bisa tersebar itu seperti apa sih melalui social media melalui Google dan lain-lain di sini ya. Ketika Anda pergi ke Google dan menulis klimate change is Anda akan melihat result berbeda berbeda di mana Anda dan apa-apa yang Google tahu tentang interest Anda. itu bukan dari kecdipan itu adalah teknik teknik yang mahu yang saya ingin tahu itu semua yang berbicara online tersebut yang tersebut 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 Terima kasih telah menonton! We get rewarded by parts, likes, thumbs up, and we conflate that with value, and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spread six times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things, and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. Oke, teman-teman udah liat ya, itu keren banget filmnya The Sosial Dilema. Jadi bisa tonton, itu di Netflix. Semua data setiap kali kita ngelike, kita lagi dimanapun, itu bisa tonton. Datanya tuh udah dipegang loh, gitu kan sama mereka. Tapi kita caranya aja mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, kita di bisnis, kita sangat diuntungkan. Kenapa? Dengan penyebaran informasi yang cepat itu, dengan diferensiasi tipe informasi yang bisa langsung kena ke konsumennya, itu pasti lebih kena ke orangnya, dan orang itu membutuhkan bisa jadi dia akan datang ke kita. Seperti itu. Jadi, sangat membantu sekali, gitu ya. Jadi, sosial dilema itu bisa dilihat dari sisi negatif, dan bisa dilihat dari sisi positif, bagaimana cara kita menyikapinya aja. Seperti itu ya, rekan-rekan semua. Jadi disini buat yang udah nonton, keren banget ya filmnya ya, teman-teman semua. Benar-benar, disana tuh, itu benar-benar asli ya, dari orang-orang yang pernah menjadi head-head dari Pinterest, dari Instagram, dari Facebook, dan lain-lain. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi bisa fix nanti malam nonton ya, Kak Peggy, silakan ya. Oke, teman-teman semua, mungkin karena udah malam juga, di jam setengah 10 ya, teman-teman semua, mungkin kalau misalnya aku ada sesi lagi, misalnya nanti mau bikin personal branding one-on-one yang lain, gitu ya, nanti kita bisa bahas lebih rinci lagi. Jadi, untuk saat ini, mungkin itu yang bisa aku sharingkan ya, teman-teman, dan aku ada suatu hal yang mau aku sharingkan ke teman-teman, menciptakan image yang sesuai dengan diri kita itu melalui konten Instagram, memang nggak mudah ya, teman-teman, dan membutuhkan cukup banyak usaha, gitu. Jadi, jangan sekedar posting, udah pasti closing, nggak, gitu ya, teman-teman. Jadi, kita harus bisa selalu sabar dan konsisten agar personal branding yang kita lakukan bisa sukses, ya. Nah, untuk kutipan penutup saya, ini saya ambil dari Zig Ziglar, yang mengatakan bahwa, If people like you, they will listen to you. But if they trust you, they'll do business with you. Nah, jadilah orang yang dapat dipercaya, dependable agar kita bisa mendapatkan network yang bisa menjadi customer, bahkan bisa menjadi rekan bisnis, suatu saat akan bisa menjadi rekan aktif kita. Karena di sini, produk kita sekali lagi apa? Bukan klubberhaninya, bukan propoeliknya, tapi network yang kita miliki. Jadi, manfaatkan, maksimalkan yang namanya Instagram, manfaatkan yang namanya social media untuk bisa survive ya di masa-masa saat ini, ya, teman-teman. Karena social media kalau dipergunakan dengan cara yang baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita salah cara menggunakannya, kita juga akan mendapatkan hasil yang tidak baik, gitu ya, teman-teman. Jadi, jadilah orang yang dependable ini. Jadi, ingat banget nih, kutipan aku ini, ya, teman-teman. Ini sangat-sangat berpengaruh. Kalau misalnya ada yang deal to business with you, karena social media kita berarti personal branding kita sudah mulai one step ahead lebih bagus dari yang sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Good luck ya, teman-teman semua. Thank you so much. Tadi ada yang minta request ke YouTube. Nanti kalau misalnya bagus, nanti kalau misalnya dibutuhkan ke YouTube, boleh. Nanti aku coba tanya, ya. Thank you so much, ya, teman-teman, atas waktunya. Sampai jumpa di another event. Saya minta maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan dalam penyampaian, nama juga manusia, pastinya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.